Sebelumnya kita membahas mengenai hak cipta dan hukumannya buat pelanggarannya Kali ini kita akan membahas saran-saran buat pencipta lagu dan juga penyanyi agar tidak melanggar hak cipta Bagaimana Mas Adi? Saya memberikan saran kepada para pencipta lagu atau pelaku seni ya Yang bergerak di bidang seni dan konten kreatif Agar terhindar dari pelanggaran hak cipta Pertama, catat, dokumentasikan proses kreatif Anda Kenapa? Karena ini untuk evident, pembuktian bahwa Anda melakukan upaya atau daya penciptaan ini Dari daya Anda sendiri, dari upaya Anda sendiri Kemudian Jika Mengambil bahan dari pencipta lain Sebutkan sumbernya dengan lengkap Yang kedua itu Yang ketiga Catat, catatkan hasil ciptaan Anda Ke Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Kenapa pencatatan ini penting? Karena untuk menghindari Bukan menghindari, untuk menghadapi sengketa justru Jadi ketika nanti ada sengketa Anda memiliki bukti dokumen Ya Bukti ini akan penting saat Di pengadilan arbitrasi, eh sorry, pengadilan niaga ya Ketika itu menyangkut bukatan dimensinya hukum perdata ya Karena di hukum perdata itu Merupakan hukum untuk membuktikan kebenaran formal Kebenaran formal itu bisa Anda Buktikan dengan dokumen-dokumen hukum yang Anda miliki Salah satunya adalah pencatatan Hasil ciptaan Anda Itu yang ketiga Kemudian Yang keempat Ketika Anda ingin memanfaatkan ciptaan orang lain Atau produk-produk terkaitnya Buatlah perjanjian Nah Tanpa perjanjian Anda tiba-tiba memanfaatkan ekonomi Hak ekonominya Tanpa perjanjian Anda bisa kena pelanggaran hak cipta Yang berdua dimensi Jadi Perjanjian ini penting sekali Ketika menyangkut soal pemanfaatkan hak ekonomi dari ciptaan Itu Terus mengenai prosedur dari pendaftaran hak cipta ini Seperti apa ya mas bisa dijelaskan juga Prosedur pendaftaran hak cipta itu Dengan Membuat Permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Permohonan tentang apa? Tentang pencatatan ciptaan Atau produk hak terkait Ya Di dalam permohonan itu Menyebutkan Tanggal bulan, tahun permohonan, nama, alamat lengkap Ya identitas ya identitas pemohon yang biasa ya Kemudian jenis Jenis atau jenis ciptaan yang dimohonkan Terus tanggal, ciptaan Kapan diumumkan untuk pertama kali Kurian Ciptaan ini seperti apa, tentang apa Nah Kemudian permohonan itu harus dilampirkan Dokumen-dokumen Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan Pasti Identitas Dokumen identitas pemohon KTP NPWP Kalau pemohonnya badan hukum ya Dokumen PT Atau dokumen badan hukumnya Seperti akta pendirian NPWP Dan seterusnya Kemudian Contoh ciptaan Surat pernyataan kepemilikan ciptaan Surat pengalihan hak Jika ciptaan itu Terkait pengalihan hak ekonominya ya Kepada pemegang hak cipta Surat persetujuan tertulis Dari para pemohon yang mewakili Kepada salah satu pemohon untuk mendata tangani permohonan Jika Pemohon lebih dari satu Jika pemohon diajukan melalui kuasa Dan dokumen-dokumen yang lain Yang termasuk Bukti-bukti pembayaran Pengajuan permohonan Itu singkat Tentang Prosedur Pendaftaran hak cipta Nah untuk lebih jelas Ini salah satu juga Produk dari Jasa hukum kami Tentang Pendaftaran hak kekayaan Jalatual Sebagai praktisi hukum Mungkin dari Bapak Adi Bisa memberikan saran ya Supaya kejadian Pelanggaran hak cipta ini Tidak terulang lagi di kemudian hari Sebaiknya Kita sebagai pencipta lagu Ataupun penyanyi Harus bersikap Bagaimana mas? Saran yang saya sampaikan Seperti tadi Bahwa Untuk mencipta lagu Eh Mencipta lagu Salah satunya Untuk Apa Hak cipta itu Pertama harus Didaftarkan Harus Dokumentasinya Bagus Ya Kemudian Buat perjanjian Kalau sudah menyangkut Hak ekonomi Pelaksanaan Hak ekonomi Terus Salah yang kedua Jangan mudah Menghakimi Ingat Siapa yang majukan dalil Harus Membuktikan Ya Apalagi di media sosial Kerekam Jejak Kita Tercatat Bahkan kalau Prasasti Bisa hilang Tertimbun Ya Kalau Catatan Kerekam Jejak Digital kita Itu Itu Bisa disimpan oleh Banyak orang Untuk menjadi Bukti Apa yang telah Kita lakukan Itu Yang dapat Saya sampaikan Yang Saran Yang saya terakhir Tadi Jangan mudah Menyimpulkan Ini melanggar Atau tidak Karena Meskipun Kita punya Kebebasan Untuk Berpendapat Ya Setiap Kebebasan Itu Ada tanggung jawab Semakin Bebas kita Semakin Besar Tanggung jawab Yang ada Di Belakang Atau yang Mengikutinya Demikian Mr. Andre Yang bisa Saya bagikan Semoga Ini Bermanfaat Kontennya Dan bisa Menjadi Pembelajaran Bagi Para Penggemar Channelnya Deus Project Terima kasih Mr. Andre Semoga Apa yang saya Searkan Bisa Bermanfaat Dan Ini adalah Pendapat Saya Jika ada Salah Kurang Lebihnya Mohon maaf Jika ada Klarifikasi Atau Beda pendapat Boleh Disampaikan Di kolom komentar Tentunya Kalau ketika Membantah Pendapat hukum Dengan Pendapat hukum Yang dilalasi Dengan Dasar hukum Yang Benar Terima kasih Demikian video Dari Mr. Andre Dan Kolaborasi Dengan Bapak Adi Kita berjumpa Lagi Di video-video Lainnya Mungkin Seputar Hukum Dan Cikta Dan Lain-lain Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih